Intro Gegara Luna Maya diberikan ini Syahrini dianggap kepanasan dan kelojotan Netizen ketauan siapa bestinya Dapur berita artis terkini JASTER Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda Untuk membangun channel ini Syahrini dan Luna Maya memang tak bisa dilepaskan hingga saat ini Mengingat keduanya adalah wanita yang erat dengan Reino Barak Luna Maya yang berpacaran dengan Reino Barak putus Dan sosok pengusaha ini menikah dengan Syahrini Sempat bersahabat, Syahrini dan Luna Maya seakan terlibat perang dingin hingga saat ini Bahkan keduanya dituduhin kerap melempar sindiran secara halus Bahkan istri dari Reino Barak itu dianggap kerap meniru gaya pakaian dari Luna Maya Belum lama ini Luna Maya yang menerima pemberian dari desainer kondang Rinaldi Yunardi dianggap membuat panas penyanyi asal kota Sukabumi itu Wah thank you at digimap idx At Rinaldi Yunardi tulis Luna Maya seperti dikutip hoax.id Tak disangka istri dari Reino Barak itu mengunggap produk yang sama dengan Luna Maya Beberapa hari setelahnya Selamat dan sukses untuk maha karya terbaru dari Sang Maestro Tanah Air Kokoh kesayangan kita semua At Rinaldi Yunardi tulisnya Diunggap ulang oleh akun At Chongli Will Never Die Syahrini kembali mendapat sambutan hangat dari netizen Kan lata si Budi Gulma kepanasan ha ucap nita 7768 Kagak dikasih Chong cuma ngucapin selamat ama karyanya Sahut netizen lain Ketahuan kan siapa bestinya Om Rinaldi Timpal netizen Kasian bestinya dikasih belakangan Musuhnya dikasih duluan Sindir netizen lain Rinaldi Yunardi memang dekat dengan semua artis Termasuk Luna Maya dan juga Syahrini Bahkan Rinaldi Yunardi ketahuan kerap masih mengomentari unggahan foto dari Syahrini tersebut Yang ini berdasarkan dan Rinaldi Yunardi Yang ini berdasarkan TNI Barat dan Syahrini tersebut Yang ini berdasarkan TNI Barat dan Syahrini tersebut Dan mencari bencana ini Yang ini berdasarkan TNI Barat dan Syahrini tersebut Diketahui Cisa Nuna Maya berpacaran dengan Reina Barak selama-selama, bahkan sudah melakui tahap pertunangan. Namun tiba-tiba Reina Barak memutuskan hubungan mereka dan langsung melikai salah satu sahabat dari Nuna Maya, yaitu Sherini. Kejadian inilah yang membuat publik meyakini Cisa Reina Barak telah bermain ati atau bersama dengan Sherini saat ini berjalan dengan Dona. Tiga tahun berlalu, kiri kabar keretakan rumah tangga antara Reina dan Sherini menjual. Isu pertakan rumah tangga itu diawali dengan kabar jugaan adanya anak-anak dari Sherini, hingga kabar isu perlukan siri yang dilakukan Sherini sebelum menikah dengan Reina Barak. Terdapat banyak foto masyarakat Sherini yang dihubungkan ke media sosial, begitu pun foto kondis pasangan suami istri ini. Salah satu foto yang terkenal di Nuna Maya adalah foto saat yang dihubungkan suamanya Reina Barak, begitu saja dan langsung memasuki salah satu toko. Tidak hanya itu, para netizen juga membandingkan keadaan foto tersebut dengan sebuah foto yang menampilkan, dan yang pada saat meninggalkan istrinya di belakang saat di bandara. Dalam foto tersebut, terlihat di kabar satu burai mebarat ogah-ogahan dan terpaksa, mengikuti sang istri untuk berbelanja. Tidak hanya ada foto tersebut menikuti berbagai komentar dari para netizen, yang meninggalkan jika pelakang ini dalam satu persen yang saling ogah-ogahan untuk menemani satu sama lain. Nah itu jalan sendiri-sendiri gitu, kayak manis-maniskan tulis asli netizen. Tutorial memperlumi diri dan efekensi tulis yang lain. Meskipun itu terpaksa berbagai isu keretakan rumah tangga, Tidak hanya ini dan ini barat masih diam dan tidak menangkapi apapun. Ditambah ini mereka sedang menghidmatik hiburan bersama di negara Singapura dan masih terdapat romantis. Terima kasih telah menonton! 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 dan lain-lain berjawab oleh itu model tikuan. Sayang, bagaimana aku mau tanya kemudian seandainya yang mencari kemudian unik aku yang ada lagi itu? Apa? Model itu kan tikuan Jawa Perlindung Barat. Terima kasih telah menonton!